Suasana akrab sangat terasa saat Presiden Joko Widodo bersulat rahim dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden dan Prabowo Subianto memberi contoh bagaimana seharusnya demokrasi dan kebesaran hati ditunjukkan. Senin siang 31 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat guna mendiskusikan persoalan bangsa. Pada ketegangan di antara keduanya, justru suasana akrab yang tercipta. Keduanya tertawa lepas seolah telah melupakan persaingan sekitar dua tahun lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo disuguhi hidangan makanan siang oleh tuan rumah. Nasi goreng andalan Prabowo pun menjadi menu santap siang keduanya. Apa saja, Pak Jokowi, kesepakatan apa, Pak? Dalam pertemuan tadi mungkin ada kesepakatan? Tadi makan siang, kemudian saya diperhatikan topi oleh Pak Prabowo. Usai pertemuan, keduanya juga sempat menunggangi kuda milik Prabowo. Kuda yang dinaiki Presiden berwarna putih, Salero namanya, sedangkan Prabowo menunggangi kuda coklat bernama Prinsit. Tak mau kalah, Presiden Joko Widodo pun mengatakan oleh karena tubuhnya yang ringan, Salero pun tersenyum senang saat ia tunggangi. Ya, kan kudanya besar sekali, saya kan ringan. Jadi saya lihat kudanya senyum-senyum senang. Bertemunya Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjukkan, tidak selamanya para tokoh bangsa yang berniat mulia membenahi negeri ini harus terus berseberangan. Tak semestinya pula, persetuan yang mungkin pernah terjadi terus dipelihara. Demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia, semua ego dan kepentingan pribadi harus disingkirkan. Tim Liputan, Berita 1